Doa pagar katolik, doa kuasa melawan kuasa gelap, untuk melindungi diri, keluarga, dan rumah. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Aku percaya akan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa, Dari situ, ia akan datang, mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang Kudus, persekutuan para Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Setelah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada engkau, yang maha pengasih dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmatmu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa ini. Amin. Saya mengakui dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atas segala peristiwa, keadaan, dan segala kesulitan hari ini. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Injil Yohanes pasal 12 ayat 32 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kekuatan dan kuasa darahnya yang tercurah di kayu salib, yang diberikan kepadaku sebagai katolik pengikut Kristus, saya ikat dan tolak semua kuasa Iblis Akartator, Stanus, Diapolos, Agor Legion, Dan saya memerintahkan kamu, setan, untuk pergi tinggalkan tubuh, jiwa, dan rohku, anggota keluargaku, dan rumah ini. Dan saya materaikan seluruh ruangan di rumah ini, semua anggota keluargaku, dalam darah penebusan Tuhan Yesus Kristus. Saya tolak semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di angin, di api, di air, di udara, di tanah, di alam baka, dan di semua kekuatan jahat di alam raya ini. Saya patahkan dan hancurkan semua roh-roh teritorial di daerah ini, kita sebutkan area lokasi tempat tinggal kita. Saya ikat dan tolak semua roh percabulan, roh kecemasan, roh hawa napsu, roh penyembahan berhala, roh sihir, roh perseteruan, roh perselisian, roh iri hati, roh amarah, roh kepentingan diri sendiri, roh pencideraan, roh pemecah belah, roh kedengkian, roh kemabukan, roh pestapora. Galatia pasal 5 ayat 19-21 Akar-akar kepahitan, luka batin, roh kebencian, roh kemunafikan, roh kesombongan, roh keangkuhan, roh pengacau, roh penghancuran, roh kepahitan, roh ketakutan, roh ketidaktaatan, roh keraguan-raguan, roh kebimbangan, roh pendusta, roh ketersinggungan, roh perjinahan, roh kemalasan, roh putus asa, roh depresi, dan roh bunuh diri. Saya ikat dan tolak semua segi penunjang roh-roh itu dari segala yang ada sangkut pautnya dengan roh-roh itu. Saya patahkan dan hancurkan segala ikatan dengan peramalan, ahli nujum, ahli gaib, penyembahan setan, dan penguasa setempat, petenung, dan segala permainan gelap. Saya patahkan dan hancurkan semua ikatan dengan dosa-dosa turunan dari nenek moyang atau orang lain di masa lampau atau sekarang yang menguasai diriku dengan cara yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Saya patahkan dan hancurkan segala kutukan-kutukan yang menimpa diriku. Saya patahkan dan hancurkan semua roh-roh jahat dan sakit penyakit yang dikirim orang kepadaku. Datanglah roh kudus dan penuhilah semua ruangan di rumah ini, dari ujung hingga ke ujung, dari bawah sampai ke atas. Santo Mikael, Santo Gabriel, Santo Rafael, dan semua malekat agung yang kudus, bersama Bunda Maria, datanglah dan bertempurlah bersamaku. Terpujilah Tuhan Allah gunung batuku, tempatku berlindung yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Engkaulah kota bentengku dan kubu pertahananku. Aku mohon bantuan dari semua malekat kudus, penguasa kudus, jadilah perisaiku dan pertahananku melawan roh-roh jahat. Aku memohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama roh kudus, dengan kuasa sabdanya, dengan kuasa dan kekuatan darahnya yang suci, yang diberikan kepadaku sebagai katolik pengikut Kristus. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa kepada Malekat Agung Mikael. Ya Tuhan Allah, Raja yang agung dan kekal, utuslah ya Tuhan, Malekat Agungmu Mikael, untuk menolong hambamu, dan untuk melepaskan aku dari semua musuhku, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Ya Malekat Agung Mikael, Malekat Tuhan dan Penakluk Iblis-Iblis, tekanlah semua musuh yang berperang melawanku, buatlah mereka lemah lembut seperti domba, dan serakkanlah mereka seperti debu di hadapan angin. Ya Mikael yang agung, Malekat Agung Tuhan, Pangeran Tinggi yang bersayap enam, pemimpin pasukan surgawi, kerubim, dan serafim. Ya Malekat Agung Mikael yang baik, jadilah penolongku dalam segala pelanggaran, kesedihan, dan kesengsaraan di padang gurun kehidupan. Di persimpangan-persimpangan jalan, jadilah pelabuhan, tempat perlindungan yang aman di sungai-sungai dan di laut-laut. Bebaskanlah aku, Ya Malekat Agung Mikael, dari setiap pencobaan Iblis, saat mereka mendengarku hambamu yang berdosa. Sedang berdoa kepadamu dan berseru kepadamu, bersegeralah menolongku dan perhatikanlah doaku. Ya Malekat Agung Mikael, Kalahkanlah semua lawanku dengan kuasa dari salib surgawi Tuhan yang kudus dan memberi hidup. Melalui doa-doa Theodokos tersuci dan para rasul kudus, Elia Nabi Allah yang kudus, Santo Nikolas pembuat mukzikzat, Santo Andreas yang dianggap bodoh demi Kristus, para martir agung yang kudus, Nikitas dan Eustasius, para bapak kudus, para hirarki kudus, para martir kudus, dan seluruh pasukan surgawi. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang skala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih telah menonton